Juke menjadi satu-satunya mobil compact SUV andalan Nissan di Indonesia. Bentuknya yang unik telah menjadi perdebatan di kalangan pengamat otomotif. Namun, kini Nissan telah merilis Juke 2020 dengan desain dan teknologi baru yang mungkin disukai oleh semua orang. Bagaimana perubahannya? Yuk kita simak video berikut ini. Nissan Juke 2020 telah resmi diperkenalkan. Perubahannya tak hanya pada segi desain saja, teknologi baru pun disematkan untuk menggoda konsumen. Kini, Juke mengadopsi mesin 3 silinder turbo charge. Pada bagian depan, desain lampu oval dipertahankan. Lampu utama berjenis LED 3 palang. Lampu DRL terletak di atasnya dengan bentuk yang menyipit. Grill generasi terbaru Nissan V-Motion juga telah diterapkan pada Nissan Juke. Lalu, atap mobil menggunakan model dual tone mengikuti tren. Bentuk atap tampak melandai ke belakang yang menciptakan aura sporty. Mobil ini tampak gagah karena menggunakan velg berukuran 19 inci. Bagian belakang juga berbeda dengan generasi sebelumnya. Setup lamp membentuk trapezium memakai LED. Buritan di bahad tajam berpadu dengan fender hitam yang menonjol. Bagian interior juga mengalami perubahan. Untuk infotainment, sekarang menggunakan layar sentuh 8 inci bergaya mengambang. Bangamudi juga dapat mengakses maps and live traffic. Sistem infotainment Nissan Juke juga dapat terhubung dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Layanan ini juga membuat pemilik Juke dapat mengontrol berbagai fungsi kendaraan melalui smartphone. Misal, mengunci pintu, menyalakan lampu, atau bahkan mengatur tujuan navigasi ke mobil. Bicara soal fitur keselamatan mengemudi, Juke mendapatkan sejumlah piranti teknologi seperti ProPilot Autonomous Driving Suite Andalan Nissan. Fitur ini dapat membantu menjalankan mobil secara semi-otomatis. Untuk hiburan, di dalam kabin tertempel 8 speker yang kuat, termasuk 2 set speker bus yang terintegrasi di kedua sandaran jok depan. Nissan Juke 2020 menggunakan mesin bensin 1000 cc 3 silinder turbo charge. Mesin ini menghasilkan daya 117 HP. Tenaga itu dialihkan melalui pilihan gearbox manual 6 percepatan atau otomatis 7 percepatan. Nissan Juke 2020 dibanderol mulai Rp 299 juta. Kabarnya, Nissan Indonesia belum mau memasukkan mobil ini ke tanah air, karena keberadaannya akan digantikan oleh Nissan Kicks. Menurutmu, Nissan mending memasukkan Juke atau Kicks ya? Yuk berikan pendapatmu di komentar. Sub indo by broth3rmax